Polisi menetapkan Edo Putra dan Diki Firdaus, YouTuber yang membuat video prank daging kurban berisi sampah sebagai tersangka. Kedua YouTuber ini dinilai telah membuat berita bohong dan keonaran di tengah masyarakat. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, polisi menetapkan YouTuber asal Palembang yang membuat video prank daging kurban berisi sampah Edo Dwi Putra bersama rekannya Diki Firdaus sebagai tersangka Senin Siang. Polisi menjerat keduanya dengan Undang-Undang ITE tentang kesusilaan serta pasal 14 KUHP tentang membuat berita bohong dan keonaran di tengah masyarakat. Kedua YouTuber ini pun terancam hukuman 10 tahun kurungan penjara. Kedua YouTuber ini membuat video prank untuk meningkatkan jumlah subscriber. Nah ini yang kami sesalkan, jadi ada sebagian masyarakat kita yang belum bijak menggunakan media sosial dan mencari keuntungan dengan cara memperoleh subscriber yang banyak sehingga ada bonus dan sebagainya. Ini kami sesalkan dengan cara-cara yang kurang terpuji dan tidak elok di tengah masyarakat. Meski korban yang ada di dalam video tersebut adalah orang tua pelaku, polisi tetap akan memproses secara hukum. Atas peristiwa ini, Edo mengaku menyesal. Beberapa waktu lalu, keluarga kota Palembang dikejutkan dengan beredarnya video prank bagi-bagi daging kurban berisi sampah yang diunggah di YouTube oleh akun Edo Putra Ovisial. Tidak ingin masyarakat menjadi resah, polisi pun menangkap Edo dan Diki di rumah masing-masing. Dedy Irwansah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.